Pada saat saya meng-hire keponakan saya dan kemudian keponakan saya berserisih dengan direktur saya Ya mau gak maulah saya minta dia untuk keluar gitu kan Saya pindah ke tempat perusahaan saya yang lain lagi berserisih lagi dengan direktur saya juga Dari Muhammad Asadinur Mau tanya bagaimana caranya menjaga profesionalisme bisnis bareng keluarga Kadang ada rasa gak enak kalau terlalu strik sama keluarga sendiri Nah ini saya belum paham ya yang dimaksud bisnis bareng keluarga itu yang mana Apakah berpartner sejajar begini ataukah begini nih Nah kalau buat saya kalau di bawah ya dalam artian dia karyawan kita yang kita bisa keluarkan juga Ya kita harus berperilaku aldir tidak memandang dia itu siapa Hal ini pun juga sudah pernah saya alami pada saat saya meng-hire Keponakan saya dan kemudian keponakan saya berserisih dengan direktur saya Ya mau gak maulah saya minta dia untuk keluar gitu kan Saya pindah ke tempat perusahaan saya yang lain lagi berserisih lagi dengan direktur saya juga Ya udah saya katakan udah lah kamu cari kerjaan tempat lain ya Meskipun pada saat itu kedua direktur saya menanyakan pada saya tapi masih kan ini kan gak enak ya ini kan keponakannya Mas Jaya ini Ya saya bilang oh gak menjadi masalah jangan kamu mandang bahwa aku masukkan dia Karena keponakanku aku memberikan kesempatan kepada keponakanku Yes tidak menjadi masalah tapi aku tetap akan menjaga profesionalisme itu sendiri atau keadilan Ya saya lebih suka dengan kata-kata asas keadilan Karena kalau bicara masalah profesionalisme itu kayak ada unsur kapitalisnya itu ya Nah karena saya lebih suka dengan kata-kata kekeluargaan dibandingkan profesionalisme Baik nah tapi kalau bagaimana kalau itu yang kan dibawa gini nih Kalau sejajar bagaimana dalam artian partner Partner itu yang saya anggap partner itu adalah mereka pemegang saham juga Nah dan itu adalah keluarga ataupun bahkan bukan keluarga Ya nah kaedahnya buat saya begini nih Nomor satu pada saat kita mengangkat suatu partner Ini yang paling penting sebetulnya kita niatan untuk berbagi dengan kawan kita atau saudara kita itu Nah kalau udah niatan untuk berbagi ya kita harus punya namanya compromising atau kompromi Sama kayak kita menikah dengan pasangan kita Gak bisa satu plus satu sama dengan dua ya Satu plus satu sama dengan tiga masih sinergi Iya itu nanti Pada saat awal biasanya satu plus satu sama dengan satu setengah Artinya apa? Ada yang aku kompromi Oke lah aku maklumin yang poinmu yang ini Dan kamu pun memaklumin poinku yang negatif yang ini gitu loh Nah itu sebenarnya kompromi Pada saat awal seperti itu Setelah saling memahami baru mulai bisa bertumbuh Yang disebut namanya sinergi itu sendiri Ya nah jadi yang penting apa? Kalau niatnya sudah benar untuk berbagi Gak hitung-hitungan Anggap itu adalah partner Seperti pasangan kita Nah kita harus mau belajar bersama-sama Dan ingat Biasanya saya itu kalau pas berpartner ya Saya akan bersumpah duluan kepada mereka Yuk kita bersumpah bersama-sama Kita akan menjunjung tinggi persaudaraan Di atas uang Apapun alasannya Saya mengatakan apapun alasannya Biasanya nanti itu kita sering mencari alasan atau alibi Untuk berpisah Oh ini bukan karena uang nih Biasanya nih alasan yang paling banyak dipakai itu apa? Ini karena perbedaan visi Adang-adang orang itu gak ngerti loh Visi yang disebut itu aja apa Mungkin bukan visi Mungkin value Mungkin misi Atau permisi Ya itulah Saya bilang apapun alasannya Buat saya Saya akan berusaha mempertahankan Persaudaraan saya Dengan partner saya Di atas Uang Ya Oke Yang kedua Harus ada job desk yang jelas nih Job desknya di apa Job desk saya apa Ya Baik itu di bawah Ataupun di Sejajar dengan kita Kalau harus ada job desk yang jelas Ada yang disebut namanya territory Ya Misalkan oke kamu ngurusin pemasaran ya Aku ngurusin produksi Nah yang paling penting Dari sisi pemasaran sama produksi Nanti ini pun juga harus balance Karena kalau enggak Nanti produksinya kenceng Ya Pemasannya rendah Tidak balance kan Terus nunggu Barang Mati di Di gudang Ya Nah Jadi harus balance Sebaliknya juga Pemasannya kenceng Produksinya gak bisa ngejar Ya Sama aja juga kan Barangnya jadi indent terus Indent terus kan begitu Nah yang ketiga Ini yang sudah pernah saya tuliskan juga Di dalam buku saya Kitab Anti Bangkrut Kenapa? Karena salah satu yang penyebab kebangkrutan itu Ada dua jenderal Dalam satu peperangan Nah harusnya kaedahnya adalah Tidak boleh ada dua jenderal Dalam satu peperangan Meskipun ada sejajar dengan Pamer Anda Anda harus punya Harus punya ini nih Ketegasan ya Oke bro Mas bro ya Coba Saat ini Siapa yang akan menjadi pemimpin Dalam artian begini Kalau terjadi perbedaan pendapat Kita mau pakai asas apa? Voting kalau cuma dua orang Kan susah votingnya Ya Kalau sistem saham 50% 50% juga susah votingnya Nah Kalau terjadi perbedaan pendapat Siapa yang akan memutuskan? Nah ini nih Jadi harus legowo nih Seandainya Kawan Anda Sudah Anda tunjuk sebagai jenderalnya Ya sudah Kalau gak Gak sama pendapatnya Berbeda pendapat Anda harus legowo Bahwa dia Pendapat dia yang Anda harus terima Nah ini yang sama ya Yang saya lakukan pada saat Saya menunjuk seorang Direktur ya teman-teman Nah Kalau saya sudah menunjuk Direktur Direktur utama Dan jabatan saya adalah Komisaris Saya harus Mau gak mau Saya harus Apa Apa Menerima Konsekuensi Keputusan dari dia Ya Nah kecuali saya Menggunakan hak veto saya Dengan saham saya yang lebih besar ya Tapi saya jarang Melakukan hal itu Saya biasanya begini Oke Ini adalah advice ku Kalau memang Keputusan mulus tetap disana Ya silahkan Aku Serahkan kamu Karena bagaimanapun Kamu adalah Direkturnya disini Nah Itu kita harus legowo Masalah itu Ya Ingat selalu kaidanya Tidak ada Dua jenderal Dalam satu peperangan Nah Pada saat ya Seorang jenderal itu memutuskan Dan salah Boleh dimarahin Boleh Tapi ingat ya Seorang pemimpin yang memutuskan Dia salah Dia tetap mendapatkan Dua pahala Mendapatkan satu pahala Kalau benar dapat dua Pahala Jadi Dua-duanya tetap Mendapatkan pahala Kan begitu Dikarenakan apa Ya itulah Sangat berat menjadi seorang pemimpin Ya Dan itu kita harus menghargai Kalau kita mengizinkan juga Orang-orang Tidak hanya Terjajar dengan kita Juga di bawah kita Untuk Membuat keputusan Ya Dan membuat kesalahan Termasuknya juga Kita sudah Melatih seorang pemimpin Dalam organisasi kita Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati